Rekan-rekan media yang saya hormati, saya bersama Bapak Wakil Menteri Perdagangan, Pak Jerry Sambuaga, baru saja mengikuti pertemuan tingkat Menteri APEC. Pertemuan ini merupakan pertemuan pendahuluan sebelum diselenggarakannya KTT APEC besok hari Jumat, tanggal 18 November 2022, dan ini akan langsung dihadiri oleh Bapak Presiden. Dengan para Menteri APEC, saya telah membahas berbagai upaya untuk mewujudkan pemulihan inklusif dan pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan di kawasan. Saat ini semua berkumpul di tengah situasi dunia yang sulit, dari krisis pangan, energi, dan keuangan, hingga ancaman resesi ekonomi. Namun kawasan Asia Pasifik harus menjadi motor penggerak pertumbuhan ekonomi dunia yang resilient. Ekonomi APEC memiliki kapasitas yang diperlukan, yaitu APEC mewakili 38% populasi global atau 2,95 miliar orang, 62% PDB dunia atau 59 triliun USD, dan mewakili 48% total perdagangan barang dan jasa dunia, ekspor barang dan jasa sebesar 13,6 triliun, dan import barang dan jasa sebesar 13,6 triliun USD. Untuk itu, kita semua harus bekerjasama, menerapkan paradigma kolaborasi yang menghasilkan manfaat konkret bagi masyarakat. Saya juga menyampaikan pesan bahwa Indonesia siap mendorong bekerjasama di berbagai sektor, termasuk melalui keketuaan Indonesia di ASEAN di tahun 2023. Rekan-rekan media yang saya hormati, hari ini saya mengikuti dua sesi dalam pertemuan yang membahas mengenai balance inklusif dan sustainable growth, serta reconnecting the region. Pesan yang saya angkat dalam pertemuan tadi adalah perlunya kerjasama APEC guna mewujudkan pertubuhan ekonomi berkelajutan, khususnya dalam peningkatan investasi untuk ekonomi hijau, serta peningkatan kapasitas dan transfer of technology. Perlunya penguatan konektivitas di berbagai bidang infrastruktur kesehatan, bermasuk fasilitas kesehatan vaksin, interoperability dari aplikasi tracing, serta peningkatan konektivitas digital, termasuk melalui public-private partnership. Rekan-rekan media yang saya hormati, besok Bapak Presiden Republik Indonesia akan hadir dalam sejumlah rangkaian pertemuan KTT APEC, yaitu yang pertama, Retreat Sesi 1, Balance Inklusif dan Sustainable Growth, kemudian APEC Leaders, Dialog with Guest, Promoting Sustainable Trade and Investment Bapak Presiden juga dijadwalkan melakukan pertemuan bilateral dengan sejumlah mitra, yaitu Perdana Menteri Selandia Baru dan Chief Executive Hong Kong Special Autonomous Region. dan rekan-rekan media yang saya hormati, itulah beberapa hal penting yang dapat saya sampaikan sebagai hasil pertemuan tingkat menteri. Terima kasih dan selalu jaga kesehatan.